Al-Fatihah 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 Ada juga cincin yang bertuliskan La ilaha illallah al malikul haqqul mubi Ada juga cincin yang bertuliskan Al-izzatu lillahi wahdha Nah beliau lahir di Madinah Dan dimakamkan juga di Al-Madinah Al-Munawwar Tepatnya di pemakaman Baqi InsyaAllah sebagian daripada Antum sempat Berziarok ke makam Baqi itu Meskipun sekarang makam itu ya hanya tanah Tidak ada kubah Tidak ada tanda-tanda yang jelas Dimana makam beliau Dimana makam Al-Imam Al-Rizal Al-Abidin Dimana makam Al-Imam Muhammad Al-Bakir Dimana makam Al-Imam Jawara Al-Sadiq Karena memang pada 8 syawal Tahun 1344 Hijriah Ya sekitar 100 tahunan yang lalu Itu kekeburan Baqi yang dulunya ada Kubahnya ya Artinya ada bangunan-bangunan yang indah disitu Itu kemudian diratakan dengan tanah oleh Pemerintahan Al-Sa'ud Ya Alayhi la'im Allah Dan kita semua tahu bahwa Makam-makam para imam itu Hampir semuanya Dibangun menggah ya Kalau kita ke Irak Meskipun Irak keadaannya seperti itu Tapi makam-makam para imam kita Dibangun dengan bangunan yang menggah Ya bertabur Emas dan perak Ya Apalagi kalau kita kemudian Melihat makam Al-Imam Ali Ibn Musa Ar-Ribu Al-Islam Yang memang ada di negeri para pecinta Dan pengikut Ahlul Bait Al-Islam Tentu Makam itu menjadi makam yang termegah Ya Makam Al-Imam Ali Ar-Ribu Al-Islam Tapi Tidak demikian halnya dengan Pemakaman para imam yang di Kubur dibaki Ya Bahkan boleh jadi Kuburan Wali-wali biasa di Indonesia ini Jauh lebih megah daripada Pusara Cucu Al-Rusul Al-Hasan Al-Mustabah Al-Islam Pusara Saidus Sajidin Al-Imam Ali Zainul Abidin Atau ya Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Ja'far Aswad Al-Islam Yang hanya diberi batu Dan kemudian Tanahnya diangkat sedikit Dari permukaan Seperti itulah Kemadluman Atau Madlumia Ahlul Bait Al-Islam Artinya Mereka tidak hanya madlum Di masa hidupnya Tapi mereka juga madlum Bahkan Setelah berabad-abad Syahadahnya Karena ini kejadian Diratakannya Pemakaman Baki itu Belum lebih dari 150 tahun Baru satu abad Sekian tahun yang lalu Alakul Lihal Insya Allah Kita Akan mengalami Masa dimana Pemakaman Baki Akan dimakmurkan Diramaikan Dibangun Kumbah-kumbah Yang indah Dalam rangka kita Memuliakan Dan mengagumkan Para insan suci Dan kita dapat Menjalankan ayat Wama yu'adzim Syairallah Fa'innaha min taqwal Kulu Sallu ala Muhammad Wa alimuhammad Wa alimuhammad Wa alimuhammad Wa ajil Kharaya Nah Karena kita Di bulan Ramadan Dan kita Memperingati Kelahiran Alimah Masa al-Mushtabah Saya akan Mengambil Satu Ucapan beliau Atau sabda beliau Alayhi salam Yang terkait Dengan 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 Ramadan Apalagi Kita ini Tidak terasa Tidak terasa Ini tanda kutip Kita sudah Berada di Pertengahan Bulan Ramadan Itu tidak terasa Kalau yang pekerjaannya Tidak berat Pekerjaannya di Kantor Di ruangan Ber-AC Itu mungkin Tidak berat Tapi mungkin mereka Yang pekerjaannya Sedikit berat Dan tentu Pahalanya Lebih berat juga Kalau mereka itu Orang-orang yang Sibuk dalam Membangun rumah Atau pekerjaan-pekerjaan Yang memang berat Maka Satu hari itu Sangat terasa Terasa banget Puasa Apalagi Sudah Sudah mau masuk Di Pertengahan Seperti ini Pasti mereka Merasakan Kelelahan Dan Kelatihan Berpuasa Dan tentu Pahala mereka Pasti lebih tinggi Daripada Pahala orang-orang Yang menjalani puasa Sementara Mereka bisa Istirahat Bisa tidur cukup Sehingga Ya lapar Ya haus Tapi Ya Tidak terlalu Berat bagi mereka Tapi Ada banyak orang Yang menjalani Hari-hari puasanya Dengan Dengan Berat Dan susah Payah Tapi Bagaimanapun juga Ini Kita sudah ada Di pertengahan Romabah Ya Ini berarti Hari ke-14 Ya Malam 15 Nah Apa yang Yang disampaikan oleh Al-Mushdaba ini Ini beliau Sampaikan Setelah Selesainya Ramadan Di hari Idul Fitri Nah ini Kita bahas Dalam rangka Agar kita Tidak Merugi Seperti orang-orang Yang akan Disinggung oleh Al-Mushdaba Al-Islam Dalam riwayat Dikatakan Ini di kitab Tuhaful Bukul Ya Wa marro Alaihissalam Fi yaumi Fitrim Bi Kaumin Yal'abuna Wayadhaquna Diceritakan bahwa Al-Mushdaba Al-Islam Itu Melewati Sekumpulan Orang Di hari Raya Idul Fitri Fi yaumi Fitrim Sedang apa mereka Yal'abuna Wayadhaqun Mereka sedang sibuk Bermain dan Saling Bertukar Tawa Tertawa Bermain Terlihat Keceriaan Begitu Al-Mushdaba Melihat Ada orang-orang Yang Yal'abun Wayadhaqun Kemudian Beliau Berhenti Fawakofa Ala ru'usihim Artinya Berhenti Dan menghadap Kepada mereka Fakala Dan berkata Innallaha Ja'ala Syahr Ramadhan Midmaran Likhalqih Hei kalian yang sekarang sedang Main-main dan tertawa Seperti ini Ketahui lah bahwa Allah SWT itu Menjadikan Bulan Ramadhan Midmaran Likhalqih Midmar itu Seperti Kalau mau ada Lomba Pacuan kuda Kuda itu biasanya Dikarantina dulu Dijaga Makanannya Minumannya Supaya Tidak sakit Supaya Sehat Supaya mendapatkan Gizi yang cukup Nah Itu Persiapan Untuk lomba itu Supaya nanti Di lomba itu Kuat dan menang Itu namanya Midmar Ini sekedar Perumpamaan Metafora Bahwa Innallaha Ja'ala Syahr Ramadhan Midmaran Ini Kesempatan Kita Untuk Menguatkan Diri Ini Masa-masa Karantina Ya Agar Sallu Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Ajil Farah Masa-masa Karantina Kita Hilangkan Semua Sisi buruk Dalam diri kita Dan kita Dan kita Bekali diri kita Dengan berbagai macam Kebaikan Midmar Ini persiapan Ya Masa-masa karantina Ramadan itu Kita tidak boleh Sembarang melihat Tidak boleh Sembarang dengar Tidak boleh Sembarang ngomong Ya Tidak boleh Sembarang batin Ya Membersihkan Segala macam Penyakit hati Ini Midmar Midmar Ya Kita Kita Mau melakukan Perbaikan Dan penguatan Diri Inna Allah Ja'ala Syahr Ramadan Midmar Lihal Keh Fayastabikuna Fihi Bita'atihi Ila Marwateh Yang benar itu Adalah Hamba-hamba Yang berlomba-lomba Di bulan Ramadan Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam rangka Mengejar Keridoannya Itu yang Benar Ini kan Untungnya Nasihat ini Kita baca Sementara Kita masih Belum keluar Dari bulan Ramadan Kalau mereka Mereka Bertemu Dengan Yang Hasan Di Yawmul Fitr Di Idul Fitr Ramadan Sudah lewat Ini Sengaja Kita baca Sekarang Supaya Kita masih Punya Kesempatan Untuk Menjalankan Apa yang Menjadi pesan Al-Mushdaba 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 Faya Astabikuna Fihi Bito'atihi Ila Marudotih Fasabako Kaumun Ada Orang-orang Yang Dia Berlari Cepat Melaju Dengan Cepat Fasabako Kaumun Fafazu Maka Mereka Beruntung Wakosoro Akharun Tapi Ada Dia Tidak Tidak Berusaha Untuk Taat Kepada Tuhan Tidak Berusaha Untuk Memperbaiki Dirinya Hari Ramadan Seperti Hari Hari Biasa Maka Mereka Rugi Jadi Al-Mushdaba Al-Mushdaba Memberikan Gambaran Bahwa Ramadan Ini Midmar Dan Dalam Midmar Itu Ada Orang-orang Yang Mampu Memanfaatkan Masa-masa Midmar Sehingga Mereka Beruntung Dan Ada Orang-orang Yang Tidak Mampu Memanfaatkan Masa Midmar Sehingga Mereka Merugi Ada Fafazu Ada Fakhobu Fasabakokowmun Fafazu Wakosoro Akharun Fakhobu Ya Nah Kita Berusaha Untuk Jangan Sampai Kita Termasuk Orang-orang Yang Khobu Kita Berusaha Untuk Menjadi Yang Fazu Nah Beliau Masih Melanjutkan Perbincangannya Dengan Orang-orang Yang Sedang Bermain Tadi Fal-ajab Kullal-ajab Atau Fal-ajab Kullul-ajab Sungguh Sesuatu Yang sangat Mengherankan Man-doh Min-dohikin Fal-ajab Kullul-ajab Min-dohikin La-ibin Sebuah Hal Yang Mengherankan Dari Seseorang Yang Tertawa Yang Bermain Filyawmin Lazi Pada Hari Dimana Allah Yuthab Fihil Muhsinun Dimana Orang-orang Yang Telah Berbuat Baik Mendapatkan Pahalanya Dan Tidak Mendapatkan Apa-apa Atau Merugi Orang-orang Yang Mubtil Mubtil Itu Lawannya Muhsin Orang Yang Tidak Berbuat Baik Itu Mubtil Sama Dengan Musi Kalian Tidak Sadar Kalian Tertawa Bermain Padahal Kalian Ini Orang-orang Yang Rugi Kalian Ini Kalau Dilihat Dari Kacamata Apakah Kalian Ini Orang Yang Waras Atau Enggak Waras Pasti Kalian Bukan Orang Yang Waras Karena Kalian Tertawa Dan Bermain Sementara Kalian Sedang Mengalami Kerugian Harusnya Kalian Menangis Fal Ajab Kullul Ajab Min Zahikin La Ibin Fil Yawmin Lazi Yuthabu Fihil Muhsinun Wayahsaru Fihil Mubtilun Wa Aimullah Dan Kemudian Beliau Bersumpah Law Kusyifal Lhita Seandainya Tirai Kegaiban Ini Disingkap Tabir Kegaiban Ini Disingkap Law Kusyifal Lhita Lalimu Mereka Akan Mengetahui Annal Muhsin Bahwa Orang-orang Yang Baik Itu Masyuhulun Bihsani Akan Tersingkap Akan Terbuka Ternyata Orang-orang Yang Berbuat Baik Memang Mereka Sedang Sibuk Berbuat Kebaikan Orang Baik Itu Bahkan Diamnya Dia Berbuat Baik Orang Yang Baik Itu Diamnya Ini Dia Menjaga Hatinya Jangan Sampai Dia Meremehkan Orang Jangan Sampai Ada Dendam Jangan Sampai Ada Iri Jangan Sampai Orang Yang Muhsin Bahkan Diamnya Itu Masyuhulun Bihsani Lalimu Annal Muhsin Masyuhulun Bihsani Orang Yang Kategorinya Adalah Muhsin Dia Memang Sibuk Dengan Berbuat Kebaikan Takut Bahkan Dia Sudah Merencanakan Bahkan Dia Sudah Membuat Rintangan Rintangan Jangan Sampai Saya Melakukan Ini Atau Jangan Sampai Ini Tidak Saya Lakukan Bahkan Mereka Sudah Mengamankan Niat Niat Busuk Jadi Niat 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 Dari Hal Yang Busuk Sudah Diamankan Al Muhsin Orang Orang Dia Pasti Sibuk Dengan Kebaikannya Pasti Sibuk Secara Zahir Dan Batin Pasti Sibuk Dengan Kebaikannya Ketika Tabir Disingkap Yang Musik Juga Kelihatan Mereka Sedang Sibuk Dengan Keburukannya Kalaupun Mereka Sedang Tidak Berbuat Buruk Mereka Sedang Merencanakan Keburukan Dan Kebusukan Wa Na'udhu Billahi Min Dhalil Ya Ini Ibarah Dari Al-Imam Al-Mushjabah Sengaja Saya ulang-ulang Supaya Ibarah Ini Ini Punya Kekuatan Mereka Ini Qarinul Quran Ya Jadi Ibarah Ini Supaya Masuk Ke Sanubari Kita Wa Aymun Lahu Kusyifal Gita La Alimu Begitu Sampai Disini Kemudian Mereka Ditinggal Dan Saya Dapat Gambarkan Itu Orang-orang Yang Asalnya Tertawa Dan Terbahak Bermain Begitu Mendapatkan Keterangan Ini Pasti Mereka Semua Tertunduk Dan Terdiam Mendengar Masyihat Al-Mushjabah Alaihissalam Sallu Ala Muhammad Wa Ani Muhammad Wajil Farah Nah Sekarang Kita Akan Masuk Pada Bagian Yang Ketiga Jadi Bagian Yang Pertama Tadi Kita Berbicara Sedikit Tentang Biografi Aliyam Hassan Al-Mustabah Bagian Kedua Kita Berbicara Tentang Pesan Beliau Ya Bagian Ketiga Kita Akan Melakukan Semacam Analisa Dan Pembahasan Kenapa Kenapa Kita Ini Ketika Saya Bicara Kita Ini Pembicara Termasuk Jadi Saya Juga Tidak Imun Dari Apa Yang Sedang Kita Bahas Bersama Sama Kita Dalam Satu Level Yang Sama Kita Bertanya Kenapa Ketika Kita Diberikan Kesempatan Berulang Ulang Untuk Menjadi Duyufur Rahman Menjadi Tamu-tamu Allah Di bulan Ramadan Kenapa Kita Tidak Kunjung Menjadikan Ramadan Sebagai Midmar Tadi kan Midmar Kenapa Kita Tidak Jadikan Itu Sebagai Masa-masa Karantina Dimana Kita Keluar Darinya Kita Sudah Segar Bugar Ibarat Kuda Yang Mau Dipakai Untuk Lomba Pacuan Itu Ketika Habis Di Karantina Dia Sudah Siap Sudah Sudah Apa Kalau Pasal Jawanya Sudah Berut Berut Mau Lari Sudah Karena Saking Energinya Penuh Nah Orang Yang Dimit Mar Ramadan Brasil Itu Dia Ibarat Kendaraan Yang Melesat Ya Menuju Kebaikan Dan Tidak Meraih Sebanyak Mungkin Kebaikan Nah Kenapa Kenapa Kita Dari Berkali Kadir Ramadan Kita Tidak Pandai-pandai Memanfaatkan Ramadan Sebagai Midmar Kenapa Kenapa Kita Akan 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 Sedikit Membahas Masalah Poin Pertama Kita Itu Tentu Tidak Akan Bersungguh Sungguh Dalam Memanfaatkan Ramadan Kalau Kita Tidak Paham Ramadan Itu Apa Jadi Kenapa Kita Tidak Beramal Lebih Dibandingkan Bulan-bulan Yang Lain Kenapa Kita Tidak Menunjukkan Kesungguhan Yang Lebih Kenapa Kita Tidak Mengambil Manfaat Sebanyak-banyaknya Dari Bulan Yang Bertabur Manfaat Ini Kenapa Boleh jadi Karena Kita Tidak Kenal Ramadan Karena Kita Tidak Tau Ramadan Maka Kita Menjalaninya Ramadan Seperti Bulan-bulan Yang Lain Ya Paling Di Bulan Ini Orang Kita Lihat Orang Banyak Ngaji Orang Akhirnya Puasa Tapi Bulan Ramadan Hampir Tidak Ada Bedanya Dengan Bulan-bulan Yang Lain Ini Dikarenakan Jadi Kalau ada Pertanyaan Kenapa Kita Tidak Beramal Kenapa Kita Tidak Bersungguh Kenapa Kita Tidak Memanfaatkan Bulan Ini Limada La Na'mal Limada La Nagtanim Syahra Ramadan Itu Dikarenakan Lian Nakum Lam Ta'rifu Baad Maza Ramadan Karena Kamu Belum Tahu Apa Sesungguhnya Ramadan Itu Karena Kamu Menganggapnya Biasa Seperti Bulan-bulan Lain Jadi Kita Sudah Mendengar Banyak Fadu'i Ramadan Tapi Itu Hanya Lewat Bukan Sesuatu Yang Hinggap Dalam Hati Kita Nah Agar Kita Bersungguh Agar Kita Benar-benar Beramal Di bulan Ini Agar Kita Betul-betul Sayang Dengan Setiap Waktu Yang Berlalu Dari Ramadan Ini Bahkan Kita Akan Merasa Kehilangan Dari Setiap Menitnya Setiap Jamnya Setiap Harinya Setiap Malam Setiap Siang Itu Kalau Kita Paham Nilai Ramadan Nah Untuk Kita Memahami Apa sih Ramadan itu Kita Coba Ini Hal-hal Ini Bukan yang Anda Tidak Tau Cuma Kita Berusaha Merangkainya Kita Menyusunnya Supaya Akhirnya Kita Oh Ternyata Memang Beda Ramadan itu Bukan Bukan Sembarang Buran Ramadhan Bahkan Ini Akan Kita Ambil Dari Doa Yang Setiap Kali Kita Baca Sehabis Sholat Fardu Kita Kita Bacakan Ya Aliyu Ya Azim Ya Ghafuru Ya Rahim Anta Rabbul Azim Alladhi Laisa Kam Nithlihi Shai'un Wahua Samir Al-Basir Wahada Shahrun Azamtahu Wa Karamda Wa Sharaftahu Wa Fadaltahu Ala Shuhurnah Sebenarnya Ini Kita Baca Tapi Ya Hanya Kita Baca Tanpa Kita Kemudian Mengambil Waktu Untuk Memahami Kalimat Kalimatnya Maknanya Sehingga Kita Tidak Dapat Keagungan Ramadhan Bahkan Dari Sesuatu Yang Kita Baca Berulang Bahkan Kita Menghafal Kita Lihat Azamatu Ramadhan Keagungan Ramadhan Dari Doa Ini Saja Ketika Doa Ini Dimulai Doa Ini Dimulai Dengan Ya Ali Ya Azim Jadi Ketika Kita Panggil Tuhan Dengan Ya Ali Ya Azim Yang Maha Tinggi Dan Maha Agung Berarti Hal Berikutnya Adalah Sesuatu Yang Tidak Jauh Dari Ketinggian Dan Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ketika Allah Tidak Berbicara Ramadhan Allah Meminta Hamba Hambanya Untuk Menghitopnya Dengan Panggilan Yang Ya Ali Ya Azim Berarti Setelah Ini Yang Akan Saya Bicarakan Perkara Perkara Yang Ali Dan Azim Kemudian Ya Wafuru Ya Rahim Berarti Ramadhan Ini Anda Pasti Dapat Ampunannya Pasti Dapat Rahmat Jadi Bahkan Dari Panggilan Nama Tuhan Saja Untuk Doa Ini Sebenarnya Sudah Sesuatu Yang Luar Biasa Ramadhan Anda Dari Ramadhan Anda Akan Mendapatkan Segala Macam Ketinggian Dan Kemuliaan Segala Macam Keagungan Dan Kebesaran Karena Ya Ali Ya Azim Masa Anda Mengkata Ya Ali Kemudian Anda Tidak Dapat Ketinggian Berarti Tidak Tinggi Tuhan Anda Ketinggian Anda Ya Azim Kemudian Anda Tidak Dapat Keagungan Berarti Tidak Agung Tuhan Anda Jadi Para Urofa Mereka Ketika Mendapatkan Ajaran Dari Para Imam Untuk Berdoa Mereka Itu Perhatian Dengan Setiap Kata Dan Kalimatnya Ya Ali Berarti Ini Kesempatan Bagi kita Untuk Meraih Segala Macam Ketinggian Yang Mungkin Diraih Oleh Seorang Hamba Ya Ali Ya Azim Ya Ghafuru Ya Rahim Bisa Andainya Berhenti Disini Top Berarti Anda Telah Mendapatkan Segala Macam Ketinggian Keagungan Ampunan Dan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Doa Masih Berlanjut Diulang Lagi Antar Rabbul Azim Engkau Tuhan Yang Maha Agung Padahal Sudah Ya Ali Ya Azim Diulang Lagi Antar Rabbul Azim Seperti Apa Azimnya Seperti Apa sih Keagungan Allah Itu Supaya Kita Tidak Silap Tidak Keliru Dalam Memahami Keagungan Allah Alladzi Laisaka Mithlihi Syai'un Tidak ada Tandingannya Sudah Jadi Kalau Anda Mau paham Keagungan Tuhan Seperti Apa Ini Tidak ada Tandingannya Tidak ada Duanya Kemudian Ditambah Wahu Wasami'ul Basir Nah ini Wahu Wasami'ul Basir Ini Kalau Yang kita Lakukan Hal-hal Yang baik Niat-niat Yang baik Maka kita Akan Bergembira Bahwa Tuhan Itu Sami' Dan Basir Tuhan Mendengar Setiap Niat kita Melihat Setiap Yang kita Lakukan Jadi Semua Diawasin Dipantau Dan Dia tahu Ini Niatnya Apa Ini Ini Kadang-kadang Ada orang Ngomong A Tapi Niatnya B Tuhan Tahu Wahu Wasami'ul Basir Ada orang Berbuat Tidak ada Yang lihat Tidak Khawatir Dia Karena Wahu Wasami'ul Basir Tidak ada Yang luput Dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tuhan Yang Azim Tadi itu Dia Juga Sami'ul Basir Sehingga Anda Tidak perlu Khawatir Anda Hanya Perlu Khawatir Kalau Anda Berbuat Keburukan Anda Berbuat Kejahatan Wahu Wasami'ul Basir Ya Kemudian Wahada Syahrun Baharu Setelah Ya'aliyu Ya'azim Ya'ghafuru Ya'rohim Antar Rabbul Azim Allazi Laitha Kamidni Syai'un Wahu Wasami'ul Basir Baru Wahada Syahrun Dan ini adalah Bulan Azam Tah Engkau yang Azim Kalau yang Mengagungkan itu Maksudnya kalau Saya Saya muji Orang Biasa Orang dapat Pujian saya Ya Pujian saya Senilai keagungan Saya Kemuliaan saya Seberapa sih Kalau saya Muji orang Ya Ya dapat Dari saya Ini Tapi kalau Yang mengatakan Ini agung Yang maha agung Berarti Ini bukan Main-main Bayangkan Tuhan yang Disebut Ya'ali Ya'azim Kemudian Antar Rabbul Azim Kemudian Dia mengatakan Apa Wahada Syahrun Azam Tahu Ini adalah Bulan yang Kau agungkan Wih Karena Para urofa Ketika memahami Ini Mereka Enggak main-main Dengan ramadhan Wahada Syahrun Azam Bulan yang Diagungkan oleh Allah Wih Enggak cukup Dengan Azam Enggak cukup Enggak tinggikan Atas bulan-bulan Yang lain Karena Para Awliya Itu Selalu Merindukan Ramadhan Dan selalu Menangis Ketika Hari-hari Ramadhan Berlalu Kita Kan Enggak kan Ini Pastikan Bahwa kita Enggak paham Keagungan Ramadhan Sehingga Kita Tidak Merindukannya Atau Tidak Terlalu Merindukannya Atau Tidak Sedih Ketika Kita Akan Ditinggal Jadi Ukurannya Hati kita Kita Ini Paham Ramadhan Tidak Ukurannya Hati kita Apalagi Sebagian Kita Kalau Ramadhan Mau habis Malah Senang Dan Hati kita Adalah Barometer Yang Paling Jujur Jadi Anda Lihat Anda Ini Kalau Ramadhan Mau datang Anda Senang Apa Anda Benar Senang Atau Pura Senang Mari Ini Ramadhan Padahal Tidak Tidak Terlalu Suka Dia Biasa Biasa Dia Tidak 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 Bisa Ngopi Tidak Bisa Sarapan Tidak Bisa Mecel Tidak Bisa Ngelote Tidak Bisa Nguntut Dia Paham Itu Tapi Dia Pura Senang Tidak Senang Padahal Jadi Barometernya Adalah Hati Kita Hati Kita Jujur Dan Kita Paham Ternyata Saya Betul-betul Senang Ramadhan Ternyata Saya Biasa Biasa Dengan Ramadhan Ternyata Ketika Ramadhan Mau Berakhir Saya Senang Waduh Berat Ya Nah Kemudian Maksudnya Apa itu Yang Yang diagumkan Bulan Ramadhan Kemudian Kalau kita Baca Berikutnya Kur'an Nah Kur'an Ini Adalah Kalam Terbaik Bayangkan Kalam Ilahi Yang Terbaik Tidak Mungkin Allah Turunkan Kecuali Di Waktu Yang Terbaik Jadi Kalau Tidak Ada Ramadhan Al-Quran Tidak Punya Waktu Yang Layak Untuk Dia Turun Supaya Kita Paham Ramadhan Ramadhan Harganya Waktu Ini Saking Luar Biasanya Sampai Sampai Allah Menurunkan Kitabnya Di Waktu Yang Terbaik Ini Nah Apa Quran Ini Kitab Ini Urusannya Petunjuk Hak Dan Batil Penjelasan Atas Berbagai Macam Petunjuk Ilahi Dan Tidak Ada Kitab Yang Lebih Berharga Daripada Al-Quran Tidak Ada Sudah Ini Kalau Kita Bahas Masih Panjang Al-Quran Tapi Kita Tidak Akan Bahas Semuanya Saya Serahkan Kepada Antum Untuk Melakukan Perenungan Yang Lebih Dalam Tentang Bahwa Ternyata Sebaik Baik Kalam Ilahi Allah Turunkan Pasti Di Sebaik Baik Waktu Dan Sebaik Di bulan Ramadhan Kita Dijadikan Tamunya Di bulan Ini Seperti Apa Kita Harus Menghargai Bulan Ini Itu Bergantung Kita Selanjutnya Tidak Berhenti Di situ Wajalta Fihi Lailat Al-Qadr Di Ramadhan Ini Dari Dari Seluruh Malam Dan Siang Yang Mulia Dan Penuh Kemuliaan Di Ramadhan Allah Masih Memilih Satu Malam Yang Dijadikan Sebagai Lailat Al-Qadr Dan Malam Al-Qadr Pun Allah Pilih Dari Malam Malam Terbaik Yaitu Ramadhan Seandainya Tidak Ada Ramadhan Tidak Ada Lailat Al-Qadr Wajalta Fihi Lailat Al-Qadr Kemudian Apa Malam Al-Qadr Itu Wajalta Khairan Min Al-Qadr Satu malam Ini Jadi Supaya Kita Paham Di Ramadhan Itu Ada Satu Malam Yang Berpeluang Menjadi Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Bukan Bukan Hanya Seribu Bulan Lebih Baik Dari Seribu Blan Mungkin 2000 Bulan Mungkin 3000 Bulan Pokoknya Lebih Baik Dari Seribu Bulan Bukan Senilai Seribu Bulan Lebih Baik Dari Seribu Bulan Lebih Lepih Nggak Mungkin Lebih . Oh berarti 1001 ya Ya pasti tidak, tidak mungkin Silahkan dibayangkan sendiri Berarti saat-saat mulia ini Ini kalau kita pandai-pandai Jadi kan orang itu kalau pemburu Ini kan harus ada pemburu Orang itu kan pemburu Kijang atau apa Itu dia mengendap-endap Penuh kesabaran Khusuk, tidak berisik Orang pemburu tidak boleh berisik Kalau berisik Nyumat rokok sakara pdw Ya belayu, kijang Harus mengendap-endap Dengan penuh kehati-hatian Sampai betul-betul Buruannya itu tidak sadar Bahwa ada yang mengintainya Kemudian dia bidik itu Nah kita ini pernah tidak buru Laylatul Padar Padahal sudah diberitahu Wajalta fihi laylatul qadr Wajalta khairan min al-fishar Ini Puluhan tahun yang kita penuhi Dengan berbagai macam dosa ini Bisa kita cuci dengan satu malam itu Pernah tidak kita buru Kita ini kan khawatir kan Dengan puluhan tahun yang telah berlalu Dari diri kita kan khawatir kita kan Harusnya kalau kita masuk Ramadan Itu kemenangan Dan kita harus seperti pemburu yang sabar itu Terus dia mengintai Sampai dia dapatkan buruannya Sampai dia dapatkan laylatul qadr Wajalta fihi laylatul qadr Wajalta khairan min al-fishar Nah ini kita masih punya kesempatan Karena kita masih di pertengahan Kita masih punya kesempatan Untuk menjadi pemburu yang sabar Untuk kita dapatkan malam qadr Dan supaya kita semua dapat malam qadr Sallu ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Wa anjil fara jawab Nah Masih belum berhenti Ini bulan ini Seperti apa sih mulianya Bulan ini mulianya sampai seperti ini Anda ini bisa minta sesuatu yang puncak Putaran akhir dari kehidupan manusia itu adalah surga dan neraka Puncak keberuntungan surga Puncak kerugian neraka Tidak ada yang lain sudah Ini Anda kalau mau bicara Apa yang paling top dalam agama ini Dan apa yang paling merugikan dalam agama ini Adalah surga dan neraka Di Ramadan Anda bahkan bisa minta Untuk Bebas dari api neraka Dan masuk ke surga Di Ramadan Alangkah meruginya ketika Tuhan ngomong Lu kan jalu Kan jalu apa Selamat tu kan rokok Melpusur ko Jalu Dan kita gak minta Nanti bayangkan Buku ini dari api neraka Kita diberi hak untuk minta Masuk surga Di bulan Ramadan Wa adhirna jannah Birahmatika ya Ar-Rahmar Rahimin Sallu'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajil Saya tambah Ini supaya Anda Ngabuburitnya Dengan Dengan kalimat-kalimat yang datang Dari risan suci Ar-Rahul Sallallahu alaihi wa'aleh Dan para imam suci Ahlul baik Alayhi wa'alaikum Siapa yang berdoa Dengan doa ini Di bulan Ramadan Setelah setiap Sholat fardu Sudah digaransi Dosanya akan diampuni Sampai hari kiamat Doa gak main-main Tentu Tentu Kalau kita doa Dengan doa ini Dengan kesungguhan Pasti doa ini Juga akan Akan memberikan energi Pada diri kita Untuk kita Tidak mudah-mudah Berbuat sesuatu yang Dosa Yang haram Yang buruk Yang busuk Tidak kita akan terhindar Jadi ketika doa itu Tulus kita ucapkan Di antara tandanya Kita kemudian Mengalami perubahan Menjadi lebih baik Menjadi lebih taat Jadi kalau kita doa Ternyata ketaatan kita Tidak bertambah Berarti doa Anda Wairu makbuhul Ada banyak barometer Yang mudah kita pahami Kalau doa Anda makbul Anda setelah berdoa Anda menjadi lebih baik Dan insya Allah Kita semua dengan berdoa Menjadi Lebih baik Insya Allah Kita masih akan lanjut Di dalam doa-doa yang juga Dianjurkan Untuk kita baca Setiap salat Itu doa ini Jadi doa ini artinya Tidak tanggung-tanggung Jadi Ramadan ini Sedemikian berkahnya Waktu ini Sampai-sampai Anda berhak Untuk doa Kayak gini Doanya diajarkan oleh Oleh para imam Jadi doanya ini Doa yang sifatnya Menyeluruh Dan universal Bahkan Tidak ada satupun Dari umat manusia Yang tidak dapat Berkah dari doa ini Topnya Contoh ya Allahumma adkhil Ini sambil kita bahas Sambil kita mendoakan mereka Allahumma adkhil Ala ahlin Kuburis surur Ahli kubur yang mana? Semua Karena tidak dibatasi Ya Ramadan ini Saking topnya Sampai-sampai Anda bisa Memberikan kebahagiaan Kepada setiap Orang yang mati Semua yang mati Dapat kegembiraan Dari doanya Ramadan Allahumma adkhil Ala ahlin kubur Berkahnya Ramadan Bisa sampai Kesetiap Kuburan Dari mulai Adam sampai sekarang Selalu berapa Milyar umat manusia Yang terkubur Topnya Ramadan ini Kok cuma Anda selamat Anda bisa Mainkan waktu Di bulan ini Untuk minta kepada Allah Dan harganya adalah Seluruh ahli kubur Mendapatkan kebahagiaan Dari doa Anda Allahumma adkhil Ala ahlin kubur Kemudian Kemudian Allahumma agni Kula faqir Loh Nanti Yang dikayakan siapa Semua orang faqir Dikayakannya Allah Bisa Ramadan 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 ini bisa Mengayahkan seluruh Orang yang faqir Di seanteria dunia Allahumma agni Wailah Bohong doa ini Wailah Dibakar aja doa ini Kalau ini main-main Tuhan Allahumma agni Kula faqir Jadi bukan Cuma sebagian orang Yang Yang terselamatkan Dari kefaqirannya Tapi semua orang faqir Bisa menjadi kaya Ramadan punya kekuatan itu Kemudian Allahumma ashbi Ngenyakkan siapa Kula ja'e Setiap yang lapar Nah ini Kita tunjukkan kepada mereka Yang di Gaza sekarang ya Allahumma ashbi Kula ja'e Sangat mungkin Allah Dengan kekuatannya Menjadi dengan semua mereka Tidak ada yang kelaparan Allahumma ashbi Kula ja'e Ramadan Kemudian kan doa ini kan panjang kan Allahumma Ksukul la'urya Jadi semua Tapi semua Semua yang telanjang Semua yang hutang Semua yang kesulitan Semua yang terasing Semua yang tertawan Setiap kerusakan Dari urusan umat Islam Kita minta Allahumma asleh Yang kau benahi Seberapa banyak Dari kerusakan Urusan umat Islam Semuanya Jangan ada satu pun Yang kau cincangkan ya Allah Allahumma asleh Kula fasidin Min umurin muslimin Tidak main-main Ramadan Kita diberi Hak untuk Diberi Hak untuk berdoa Seperti ini Berdoa yang sifatnya Universal dan global Seperti ini Menyeluruh Kemudian Orang sakit yang didoakan Sebagiannya apa 10%nya apa Semuanya Allahumma asleh Kula marid Dan kalau kita doa ini Kemudian kita Tidak yakin bahwa Tuhan punya kemampuan Untuk menyembuhkan Setiap yang sakit Berarti perlu dipertanyakan Keimanan kita Tentang kekuasaan Dan doa Allah itu Ala kulli sya'in qadir Ketika Allah Ala kulli sya'in qadir Maka Allahumma asli Kula marid Itu adalah Pinets Kecil bagi Tuhan Allahumma asudda Faqra nabi ghinak Allahumma ghayir Su'ahalina Bi husni halik Allahumma gli'an naddain Wa aghrina minal fakir Innaka ala kulli Sya'in qadir Itu Baru kita doa untuk kita Setelah kita doakan Untuk semua Sallu ala muhammad Wa alim muhammad Allahumma asalli ala muhammad Wa alim muhammad Wa ajil Para jawab Mau tambah sedikit Atau masih ada waktu Masih ada ya Kalau masih ada Satu suara lagi Sallu ala muhammad Wa alim muhammad Allahumma asalli ala muhammad Wa alim muhammad Wa ajil Para jawab Nah Ramadhan Tidak bisa kita pungkiri Bahwa dia juga Merupakan Syahrul Quran Sahrus siam Ya Tapi juga Syahrul Quran Bulan al-Quran Kenapa bulan al-Quran Karena al-Quran dikurunkan di bulan Al-Ladhi anzal tafihil Quran Lihat Quran itu maksudnya apa sih Quran itu petunjuk Quran itu bukan Bukan buat enak-enakan baca Ya Ya Tidak apa-apa Dibaca bagus Dengan Apa namanya Suara yang indah Memang bagus Itu ada pahalanya Tapi bukan itu tujuannya Al-Quran Intinya adalah Al-Quran itu adalah petunjuk Jadi rugi kalau kita cuma banyak membaca Al-Quran Tapi tidak dapat petunjuk dari Al-Quran Nah Quran diturunkan sebagai petunjuk Anda diminta untuk membaca pun tujuannya agar dari membaca Anda dapat petunjuk Petunjuk Ya Bukan banyak-banyakan khataman Tapi nanti jangan diartikan Oh katanya Ustadz Abdillah Khataman Tidak berarti Tidak Bukan begitu Tujuannya bukan untuk khataman Tujuannya untuk petunjuk Kalau Anda semakin banyak menghatamkan Berarti Anda semakin banyak dapat petunjuk Tapi kalau cuma khatam Tau Tanpa petunjuk Ya rugi Ya Oke Karenanya Al-Rosul Rasulullah Itu Di bulan yang top Kayak gini ini Rasul ngajarkan kepada kita untuk doa Doanya dua top Fasalullaha Di khutbah Ramadan ini yang terkenal itu kan ya Fasalullaha rabbakum Biniyatin sadiqah Wakulubin tahirah Di bulan yang top kayak gini ini Di saat-saat rinda kayak gini Mintalah kepada Allah Dengan Sungguh-sungguh Jadi minta beneran Bukan cuma minta Sekedar kita Ikut dalam Doa yang biasa dibaca oleh banyak orang Tidak Tapi Biniyatin sadiqah Wakulubin tahirah Dan hati yang bersih Ya Makanya kan Orang doa itu Ada orang Mutakabir doa Ini kok mutakabir Kok doa Pas Kan gak pantas Dungu Kan sombong Kan wayai Lek sombong Kau tan duungu Lekon seik duungu Wayai kan Ojo sombong Gitu loh Jadi Jadi Tak Gak apa ya Gak pas Ada orang sombong Tapi berdoa loh Kamu kok mesti berdoa Harusnya kamu gak sombong Anak loh Kalau kamu sementara kamu sombong Kamu juga berdoa Harusnya kamu gak berdoa Kalau kamu sombong Atau Kamu Jangan sombong Kalau kamu berdoa Sebab Yang berdoa adalah Hang Amba Dipahami ini ya Nah Jadi supaya Ada nilai-nilai Sebenarnya Bertabrakan dalam diri kita Sebagai manusia Aneh Kita ini Kita ini Menampilkan banyak keanehan Ya Lemah Gaya Dok Ya Lemah Sombong Lemah Angkuh Ya Sebentar lagi tua Mau bergaya dia Kamu sementara lagi tua Iya sekarang Coba nanti 20 tahun lagi Coba 30 tahun lagi Ya Akan mereot dan memeot Ya Kiginya menanggal Kulitnya mengeriput Rambutnya merontok Ya Pipinya mengompong Sendi-sendinya meloyo Ya sudah Kita Kalau mau deret Kalimat-kalimat yang Tidak sedap didengar Itu mudah kita Menderetnya Bahwa kita akan Mengalami hal seperti itu Nah Kita kembali Tenang ya Ini bukan untuk kita ya Bukan untuk kita Tenang ya Saludu ala muhammad wa ali muhammad Wa ajil mara jawab Jadi Yang diajarkan Fasalullah Rabbakum Biniyatin Sadiqa Wa kulu Bintahiro Kita disuruh minta apa Pastilah Di saat-saat terbaik Rasul pasti mengajarkan kita Permintaan yang terbaik Apa permintaan yang terbaik itu Ayy wafiqakum Lisyami Agar Allah Mensukseskan kamu Dalam berpuasa Ini menunjukkan bahwa Ternyata Sukses berpuasa itu Boten gampang Tidak mudah Kita ini sudah Berulang-ulang puasa Tapi apakah kita Pernah muhafak Visi yang pernah sukses Dalam puasa Belum tentu Saya kasih Contoh repotnya puasa ya Sholat itu Subuh itu Cuma lima menit Itu kalau kita khusyuk Ada yang Di antara kita yang punya Kemampuan ekspres itu Dua menit selesai Atau bahkan Satu setengah menit selesai Pet 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Karena sudah akhir Tidak Saya katakan Katakanlah kita Sholat subuh itu Lima menit Ini sudah kita tambahin Saya sudah tambah-tambahin Padahal biasanya kita Dua menitan kita Anggap Lima menit Saya mau tanya Lima menit Lima menit Pernah enggak kita Salat lima menit Yang sejak Takbiratul ikhram Sampai salam khusyuk Lima menit Tapi khusyuk semuanya Tidak gampang ya Apalagi Ini bah Ini durasinya sholat itu Lima menit Lima menit khusyuk Durasinya puasa Mulai sobuh Sampai terbenarnya matahari Ini orang-orang katakan Kalau kamu kuasa Ajak juga puasa Penglihatanmu Pendengaranmu Lisanmu Tanganmu Kakimu Hatimu Bahkan ajak seluruh Anggota tubuhmu Untuk berpuasa Kira-kira Pernah enggak kita punya Satu hari puasa Yang dari Subuh sampai maghrib Lulus semuanya Kayaknya Agak berat ya Makanya Tapi itu bisa 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 kita minta dengan doa Kata Rasul Tidak diminta Kita minta rumah baru Minta mobil baru Minta ini baru Ini baru Enggak Enggak Itu gitu Ngurah semuanya Di saat-saat terbaik Mintalah yang terbaik Apa yang terbaik Pertama Ya Allah Jadi kita minta Ya Allah Aku ini kan mau puasa Sukses Karena aku puasa Ya Allah Tolong pengeran Jadi tidak minta apa Kita minta sukses puasa Pernah kita minta itu Pasti yang diminta materi kan Pasti bentuknya ada rodanya Pasti bentuknya ada gentengnya Pasti bentuknya ada kolam renangnya Pasti bentuknya macam-macam Nanti itu Ya Tapi kita tak pernah Ya Allah Ya Allah sukseskan aku puasa Ya Allah Sukseskan aku puasa Yang kedua apa Disuruh minta dua Minta di waktu terbaik ini Minta sukses puasa Dan sukses tilawah Maksudnya sukses tilawah apa Setiap ayat yang kita baca Sehingga setiap pijakan kita Secara buhir dan batin Selalu di Bayinat wal hujah Min Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ya InsyaAllah Dari kajian sederhana kita Dan kita mengambil berkah Dari hari kelahiran Al-Ingam Masyarakat al-Mustafa alaihissalam Kita jadikan semua wasilah yang ada Untuk kita berdoa kepada Allah Ya Allah Wa fiqna li siyami Ramadhan Wa tilawatin Quran Ma'assalati ala Muhammad Wa alim Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wa alim Muhammad Wa ajjid warajahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mustafa alam Muhammad